Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudhi Pramukoh tukang donat dari barung youtuber terjuang di semesta minggu ini atau beberapa hari ini ada peristiwa unik ya Anies Baswedan itu dijagokan banyak orang untuk menjadi pemimpin bangsa yang baru dan artinya itu bagaimana sebuah keinginan besar mulia menjadi pemimpin dan bisa coba untuk membawa masyarakat Indonesia yang 300 juta itu menjadi lebih baik hidupnya digantungkan harapan terhadap seorang presiden yang bernama Anies Baswedan tahun 2024 itu menjadi pusat gravitasi politik Indonesia sekarang tetapi manusia Indonesia tidak hanya yang bercita-cita dalam konteks politik ya ada orang seperti Deddy Corbuzier dan juga Nikita Mirzani sama-sama ketukuh publik sebagaimana Anies Baswedan sebagaimana Pak Imwo tetapi kali ini kita lihat ya pertengkaran Deddy Corbuzier dengan Nikita Mirzani sangat kita sayangkan sebagai tokoh publik dengan kemerdekaan mereka memiliki Instagram masing-masing dan media sosial masing-masing memperkalkan hal-hal yang sepele ini kita lihat ya dalam suara merdeka.com tak terima disajarkan dengan konten Pak Imwo Deddy Corbuzier balas cibiran Nikita Mirzani ditulis oleh Nadia Filzania Ramadhani Senin kemudian 3 Oktober yang 2022 3 Oktober saat orang orang politik sedang mengharupi Rukanak Mas Demb bicara atau mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 tapi Deddy Corbuzier sedang murka terhadap Nikita Mirzani Deddy suaramerdeka.com ya saya bercakap ya Deddy Corbuzier tidak terima disejajarkan dengan konten Pak Imwo saat Nikita Mirzani mengomentari konten Deddy Corbuzier yang merosting Rizky Bilar dalam kasus KDRT yang dibuatnya lewat unggahan instastorynya Deddy Corbuzier mengklarifikasi tuduhan dari Nikita Mirzani bahwa konten sumasi dia bersama UUs tidak merosting tidak merosting Lesti Kejorah namun hanya Rizky Bilar saja ayah dari Aska Corbuzier ini menegaskan bahwa ia memastikan bahwa ia merosting bukaan terhadap Rizky Bilar Nikita Mirzani menyindir Deddy Corbuzier bahwa hidupnya hanya demi konten saja seperti Pak Imwo dan Nikita Mirzani menyatakan bahwa dirinya hidup demi kebenaran bukan konten ini dulu dia membuat persoalan ketika dia Habib Rizky Sihab baru datang dari apa dari Mekah tanggal 10 November 2020 setelah tiga tahun tujuh bulan disolasi secara politik oleh pemerintah kedatangan Habib Rizky itu kemudian disebut oleh Nikita Mirzani sebagai orang yang sebagai penjual minyak wangi dan membuat umat Islam marah terhadap Nikita Mirzani dan sebagian anggota front pemilai Islam mengepung rumah Nikita Mirzani karena kelancangan mulutnya dia sebagai seorang perempuannya sehingga dia kemudian diserang balik sebagai sebagai lontek lontek itu sebagai pelacur waktu itu oleh Habib Rizky Sihab jadi Indonesia ini ya begitulah ya Om Dedy kata Om Dedy Botak alias Dedy Korpusir lo sama aja kayak Pak Yombong apa-apa dibagin konten ujar Nikita Mirzani dalam instastory yang diunggah oleh Dedy Korpusir pada Senin 3 Oktober 2022 Pak Yombong yang bikin konten prank polisi lo bikin konten Lesti Kejona yang terparing sakit di rumah sakit lo bilang itu dibukul katanya fetis sama saja lo berdua sama-sama hidup demi konten ujar Nikita Mirzani mendingan gue hidup demi kebenaran sambung Nikita Mirzani mulai seperti itu dari Korpusir Keram akan cipiran Nikita Mirzani lalu ia membalasnya setelah konten tersebut dimuat setelah video cipiran Nikita Mirzani itu selesai ia menjelaskan bahwa dalam konten sormasi tersebut tidak ada hal yang berkaitan untuk merosting Lesti Kejona sebagai korban KDRT namun ia hanya merosting riski pilarnya saja lalu ia juga menjelaskan tentang pengertian dukaan dan KDRT yang membuat Nikita Mirzani salah tangkap sehingga menimbulkan kesalah pahaman wih mikir mikir ini orang yang bikin rame nih yang gue roasting itu riski bilarnya itu fetis dia atau atau emang gila itu yang gue roasting bukan Lesti ujar Dede korbusir terus yang gue roasting itu dukaan kalau KDRT ya KDRT saja kebukin ya kebukin kalau dukaan itu bisa kepleset bisa jatuh dari tangga kena pisang itu dukaan itu yang gue roasting sambungnya kata Dede terakhir ya dalam tanda peti ke Nikita Merzani lu bikin rame kapan balik ke Jakarta sini ribut sama gue di Jakarta terus ada tulisan BR R bintangnya 1 2 3 4 terakhir huruf K emang ini orang pungkas Dede korbusir namun di akhir video dari korbusir namun di akhir video dari korbusir tersenyum dan tertawa seakan ngajak ribut itu pecandaan editor editor rasihan anwar ini yang sifat-sifatnya begini satu jibiran satu ungkapan kekesalan diantara tokoh publik antara Nikita Merzani dan roasting ini yang membuat masyarakat itu mundur ke belakang tidak bermutu substansi persoalannya itu tidak menambah apa-apa kecuali hanya menambah kegaduhannya tidak memperkayawasan tidak membuat pendewasaan dalam masyarakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik sekali Bernikita Merzani dan juga Dede korbusir itu kita sayangkan bahwa media sosial yang mereka miliki Instagram yang mereka gunakan Twitter yang mereka gunakan itu betul-betul hanya untuk mengekspresikan kegundahan diri mereka masing-masing tetapi tidak memikirkan dampak buruk yang akan diikuti oleh generasi milenial tentang gaya mereka di dalam debat tentang cara mereka dia mengekspresikan diri lewat media sosial yang diperlihatkan yang dipertontonkan baik oleh Nikita Merzani dan Dedy korbusir kita sayangkannya tokoh publik tidak memberikan contoh yang terbaik untuk bangsa kita bangsa Indonesia setidak-tidaknya tidak memberikan satu semacam keteladan yang menyejukkan generasi milenial justru akan menimbulkan satu cara ekspresi-ekspresi diri yang saling merendahkan saya Yudi Pramukoh tukang donat dari paru youtuber terjuak di semesta fasbir sobron jamila bersabarlah dengan kesabaran yang indah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati